Kam Besti di Pontianak? Betul, dan ini tuh adalah salah satu permakanan yang di Pontianak yang dulu sempet viral di Jakarta. Ini dia yang ya Besti. Oh dari sini? Betul. Ayo orang kita datangin aja lah. Mari kita Besti ya. Allahuakbar. Allahuakbar. Abang, ada masalah ngomong. Jangan begitu caranya bang. Kekuatan api. Begitu ya. Si abang nagetin apinya. Nagetin aja ya bang. Nah ini abang lagi bikin telur apa bang? Nah ini telur yang sempet viral di Jakarta. Besti ya. Jadi ini cuma makan nasi pakai telur doang. Tapi ini enak banget. Oh ini, ini, ini. Jadi ini menunya. Telur mata sapi. Pakai nasi. Pakai nasi putih dikecapin udah? Dikecapin tapi nanti kadang-kadang ada sayur di sini juga. Ada sayurnya gitu. Kadang-kadang ada telur di orang-orangnya gitu. Sambil kita menunggu menu yang kita mau pesen. Kita tanya-tanya sama yang orang-orang. Ini rata-rata yang datang tuh pemuda-pemuda ya. Pemuda-pemuda hai semuanya. Apa kabar? Aneh yang pasangan di belakang. Halo. Afias para yang jauh pernah membarang. Hai. Ini, ini lagi makan telur tuh. Gimana telurnya? Gimana rasanya? Endol seger. Seger. Makannya emang pakai telur doang? Pakai nasi udah aja gitu? Iya oke. Sayur. Oh ada sayur juga. Ya oke selamat makan silahkan. Selamat makan silahkan. Guys terlalu lama banget dari mulai teman nongkrong sampai teman hidup bisa makan di sini. Sekarang kita cobain. Siapa sih yang gak tahu nasi telur yang super viral itu Besti? Sempat viral di Jakarta juga dan sekitarnya Besti. Tahunya pencetusnya pertamanya tuh ada di sini. Namanya adalah Ayong 349. Sejarahnya sih pertama mereka cuma jualan kuwet yao aja. Terus infonya berawal dari anak-anak kuliahan. Yang pesen nasi putih dipakaian telur ceplok aja di atasnya. Tahunya disajiin dengan nikmat oleh Ayong 999 ini. Terus banyak banget yang suka dan sirah kemana-mana deh kenikmatannya. Emang bukan sembarang nasi telur sih. Karena di atasnya tuh dikasih lagi bumbu bawang. Yang bikin maskin sedap. Bayangkan aja Besti. Dalam semalam bisa menghabiskan 400 butir telur. Oh my god. Jadi memang nasi telurnya tuh udah jadi favorit bilasan alim di sini gitu loh. Tapi kita gak cuma pesen nasi telur aja. Karena mereka terkenal awalnya dengan kue tiaw gorengnya. Jadi teteh dan inces juga bakalan pesan kue tiaw goreng khas di sini. Dengan disebor kuah kaldurasia. Yang dijamin aromanya itu langsung menusuk sampe ke lambung Besti. Kita dateng dari terang sampe gelap. Ini masih rame. Paul pengunjung. Abang-abangnya juga gak berhenti masak guys tuh. Liat nih. Mari kita unboxing masakan Anyong 999. Seperti itulah teteh. Perwujudan dari telur ini ya. Ya ampun. Aku bener-bener penasaran harus banget cobain ini nasi telur ceplok ini. Langsung aja kita coba aja. Langsung guys. Ini telurnya setengah mateng nih. Yang terkenal disini tuh si telur setengah mateng ini. Aku mau telurnya hancurin. Gak dua dong. Wuuuy. Wuuuy. Nelayken nih Besti. Wuuuy. Biar nyampur amanasinya. Terus dia disebor pakai si minyak dari bawang putih yang udah digoreng gitu. Pakai kecapnya. Pakai kecapnya biasanya. Biar enak lagi pakein si merica teh. Taburin merica biar makin muantap Besti. Bismillahirrohmanirrohim. Mari kita coba guys. Coba di tengok kalian. Ini aku kayak akan. Wuuuh. Aduh. Aku tuh seneng gitu kalau nemukan makan-makan yang sederhana. Kayaknya tuh enak banget. Yang bikinnya tuh adalah minyak bawang. Minyak bawang itu loh Tete. Dia goreng bawang putih. Pake minyak pake kecap. Dan itu tuh. Udah wangi, gurih. Betul. Iya justru yang sederhana ini tuh. Yang nikmat kecapan ini ya. Aku mau di toge-an ya. Boleh. Ada telur, ada toge. Udah dikecapin udah disambelin. Bismillah. Ditemenin sama tumis toge-nya nih Besti. Rasanya beneran simpel. Tapi ngangenin sih aku jamin. Enak banget. Tapi ini tambahin toge-nya. Aku suka banget tuh tumis toge-nya. Marah. Marah. Renyes. Ini enak banget. Aku suka disini tuh bumbunya semuanya tuh gak lebay ya. Enggak. Sederhana tapi di mulut pas. Wah Teh. Ini sih kacau banget buat kalian. Kacau banget. Enak banget. Oke. Kita lanjut aja sama kue tiaw. Tuh kalo kalian liat kue tiaw. Jadi kue tiaw. Kue tiaw yang gak neko-neko gitu loh Teh. Gak banyak bumbunya ya. Ini. Dia pake telur juga. Telurnya tapi diorak-arik disini. Kita coba originalnya dulu ya. Gila. Gusti. Rasanya tuh gak macem-macem ringan. Tapi yang jelas udah pasti endol sekali. Rasanya ringan ya. Betul Teh. Ini rasanya tuh gak ringan banget ya. Rasanya ringan. Jadi gak terlalu banyak bumbu. Tapi tetep berasa ya. Bener-bener kue tiawnya lembut. Telurnya gak enak banget ya. Tambahin. Ini tambah dong Teh. Ini dikecapin enak ya Teh. Ini kecap manis. Ya kecapin lagi. Ini. Ya Allah. Ini di luar sana masih banyak yang antri loh. Astri. Ini makin malam makin lame. Makin lame. Orang pulang antar kali ya Teh ya. Iya. Dan disini tuh ini kuliner malam ya. Karena bukannya baru sore ya. Iya. Jam 6.30 pak. Sore abis magriban lah. Tuh enak. Dan kecapnya di pohon dia tuh beda ya. Iya. Kecap pohon dia tuh gak terlalu kental. Agak sedikit cair gitu. Tapi rasanya tuh khas banget sih. Itu ya. Ya. Tuh. Sambalnya yang asem. Bikin makin seger makannya. Wah Pontianak geger pisang si kuliner malamnya guys. Besti kita langsung rating aja dari 1 sampai 10. Untuk nasi telur ayong 999 ini. Berapatnya dari 1 sampai 10? Nilainya adalah? Sepuluh. Yeay. Yeay. Ternyata bikin lapor. Approve. Ya kami guys. Yang hari ini. Utapada. Mm solar. Ya kami wykon. Bet translates.